17 Oktober 2016 Dear Diary Hari ini aku didatangi oleh seseorang tak dikenal namun memiliki tutur kata yang sangat mulia Orang ini berinisial SH Entah ilmu telepati apa yang ia punya, dia seperti sudah mengenalku bahkan lebih kenal daripada orangtuaku sendiri Dia tahu apa pekerjaanku, dia tahu apa yang kusukai, dia tahu apa yang kucita-citakan Bahkan dia tahu berapa gajiku dan berapa banyak uang yang kumiliki saat ini Ia mengajukan penawaran cicilan mobil yang selalu bikin aku beringas dengan DP yang kecil dan cicilan yang begitu ringan Bunganya pun sangat terjangkau jika dibandingkan dengan penghasilanku Namun, aku takut untuk menerimanya Karena itu adalah... Riba 23 Oktober 2016 Dear Diary Hari ini temen anj**ku pamer-pamer mobil mahalnya lagi Dia membanggakan dirinya seakan dunia sudah berada di genggamannya Bahkan dia berkata bahwa aku hanyalah rakyat bawah yang hidup gitu-gitu aja sampai mati Kata-kata itu gak akan pernah lepas dari memori di otakku Kuputuskan untuk... Menghubungi SH 26 Oktober 2016 Dear Diary Hari ini mobil baru ku sudah bisa ku bawa pulang Ku perlihatkan pada temen anj**ku yang merasa upilnya sudah seharga emas betapa hebatnya diriku Yang bisa memiliki mobil baru yang lebih mahal dari punyanya ini Rasanya seperti melempar t**k tepat di mukanya Namun jawaban dia hanyalah... Oh Satu kata yang tidak bermakna sama sekali Kemudian aku berpikir Apa makna dari aku yang membeli mobil ini? 5 April 2017 Dear Diary Cicilan mobil ku sudah berjalan 5 bulan Dan tepat hari ini aku kehilangan pekerjaanku Aku dituduh yang gangga sama temen anj**ku yang bermuka dua Sekitar dua minggu lagi ada mong** yang akan datang menagih cicilanku Dan aku tidak tahu harus bayar pakai apa Aku Bingung 30 April 2017 Dear Diary Aku kena denda karena telat bayar cicilan Mau dikata apa? Buat makan saja masih bingung harus cari dari mana Terpaksa aku harus jual motor kesayanganku dengan model jual cepat alias harga murah Aku semakin bingung 13 Desember 2017 Dear Diary Tidak terasa sudah berbulan-bulan aku ditemani mobil yang dulu aku selalu cita-citakan Kini benda mati ini cuma jadi beban hidupku Servis tiap bulan, ganti oli Dan karena keuanganku masih berantakan Terpaksa aku selama berbulan-bulan ini hanya membayar bunganya saja Cicilan pokoknya beku Aku masih tidak mengerti setan ajaib bang***** Apa yang waktu itu merasukiku untuk ambil tawaran cicilan ini? Atau sebenarnya memang es halah setan berwujud manusia Yang telah meracuniku saat itu Aku harus merubah hidupku ini Aku akan oper mobil ini Aku gak butuh sampah ini 28 November 2018 Dear Diary Sudah hampir setahun mobil ini membuatku muak Setiap kali melihatnya masih ada di samping rumahku Lu ngapain sih disini? Lu tuh guna gak sih? Kenapa gak ada yang mau ambil lu? Kenapa? Terlalu mahal kah? Terlalu mewak kah? Istriku marah besar saat mendengar kabar aku menggadai rumah kita Lu aja masih nganggur mau bayar pake apa nanti? Upil! Ucapnya Aku tidak punya banyak pilihan Namun ironinya jumlah uang yang dapat ditarik pun masih kurang untuk membayar cicilannya Masalah ini benar-benar membuatku ingin meninggoy 3 Februari 2019 Dear Diary Hari ini aku berkelahi hebat dengan istriku Mobilku disita Rumahku disita Dan istriku minta cerai Dengan segala haknya dia mau membawa anak-anak dan aku tidak bisa berbuat apa-apa selain duduk Dan diam 27 Mei 2019 Dear Diary Aku sedang melihat temen anj**ku berdansarja di atas kepala aku sambil menyeruput teh hangat di pinggir jalan Tapi kali ini aku tidak sakit hati Justru hatiku lega sekarang Karena aku Sudah bebas hutang Terima kasih telah menonton